Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ca'angun Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT Pada kesempatan ini kita masih bisa bersilaturahim lagi di Azenisfam Salawat serta salam senantiasa kita berikan ke baginda Nabi Agung Muhammad Assalamualaikum Semoga kita beserta keluarga kita selalu mendapatkan syafaatnya Amin Allahumma amin Pada kesempatan ini kita akan mereview Tentang tanaman indigo vera Dalam usia kurang lebih satu bulan setengah Menginjak kedua bulan Kita terus melakukan perawatan Perawatan itu tidak hanya dengan memupuk Tapi yaitu dengan cara membersihkan lahan di sekitar pokok indigo vera tersebut Oke, jadi Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah membersihkan sekitar kurang lebih ada 15 pohon indigo vera Oke, jadi seperti ini Untuk rumputnya sendiri, ini nanti kita kumpulkan Kita kasihkan lembu kita atau sapi kita Oke, inilah ya Kemudian dalam usia yang sama Perawatan sama, pemupukan sama Indigo vera ini pertumbuhannya bermacam-macam Kalau yang ini tadi, maaf Kalau yang ini tadi masih agak pendek tapi cabangnya sudah banyak Oke, kita kembali kemari Kalau yang ini sekitar 75 cm Cabangnya sudah mulai banyak juga Ini sekelilingnya sudah kita bersihkan Dan perlu kita ingat Yang kita tayangkan kemarin Yaitu indigo vera ini Tumpang sari dengan rumput odot Dengan jarak 1,5 meter kurang lebih Nah, ini Ini satu ketinggian 1 meter lebih Dan Alhamdulillah batangnya juga sudah banyak Ini rumputnya nanti kita kumpulkan Oke Terima kasih sudah mengikuti tayangan kita Semoga tayangan ini bisa menjadi motivasi Untuk sahabat-sahabat azanis farm Khususnya para peternak sapi, kambing atau domba dan sejenisnya Oke Sekali lagi Perawatan Yaitu Dengan Cara pemupukan dan pembersihan lahan Di sekiling pohon indigo vera Insya Allah tanaman akan subur Ya Tanaman akan sehat Dan cepat Bisa kita tanin Sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bocah angon